Kejadian Pasal 9 Ayat 1-29 Perjanjian Allah Dengan Nuh Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu, segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Kedalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, beranak cuculah, dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepadamu dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya, aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka, kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku, ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjian ku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah Bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, Bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah airbah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.